Intro Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U16 di PLAFF U16-2000-2002 Skuad Geruda Asia bakal melakoni laga perdana berjumpa dengan Filipin pada minggu 31 Juli 2022 mendatang Pertemuan dengan Filipin menjadi ujian pertama tim besutan Bimba Sakti mengarungi perjalanan panjang di PLAFF U16-2000-2002 Terlebih, Timnas Indonesia U16 akan bermain di kandang sendiri dengan status tuan rumah Sekedar informasi, selain Filipin, Timnas Indonesia U16 juga bersama PNAM dan Singapura Dengan demikian, Geruda Asia dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit Mau tidak mau, Timnas Indonesia U16 wajib menang di laga perdana demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Untuk merealisasikan hal tersebut, Bimba Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U16 sudah menyiapkan timnya semaksimal mungkin Anak-anak sudah banyak berubah, mulai dari cara bermain, taktik, teknik, dan disiplinnya Kerangka tim kami juga sudah terbentuk dengan baik Ujian Bimba Sakti dilansir dari lama resmi PSSI Dukungan penuh dari masyarakat tanah air dibutuhkan Timnas Indonesia U16 demi meraih hasil terbaik Di PLAFF U16-2022 Semua laga Timnas Indonesia U16 dapat disaksikan di Indosiar Jelang PLAFF U16-2022 penyerang Timnas P6 ketakutan Penyerang Timnas P6 U16 Bui Hong Son ketakutan jelang mengarungi PLAFF U16-2022 Yang digelar di Yogyakarta Yang mengatakan Timnas Indonesia U16 sebagai lawan yang paling menyebalkan Alias tim yang paling sulit untuk ditumbangkan di grup A PLAFF U16-2022 Di PLAFF U16-2022 Timnas P6 tergabung di grup A bersama tuan rumah Timnas Indonesia U16 Timnas Filipin dan Timnas Singapura Untuk lolos ke semifinal PLAFF U16-2022 tentu tidak akan mudah Karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Sementara itu dari 3 runner-up grup A, B, dan C Hanya runner-up terbaik yang melaju ke babak 4 besar Karena itu, Timnas P6 U16 dalam posisi yang sangat sulit untuk lolos ke semifinal Karena mereka satu grup dengan tuan rumah yang diprediksi bakal didukung puluhan ribu supporter di setiap pertandingan Setelah hampir satu hari perjalanan Yang sangat menyebalkan dan kuat Lanjut, Bui Huang Son Bimah Sakti belum bisa tentukan starter Timnas Indonesia U16 Sudah 2 pekan lebih, Timnas Indonesia menggelar TC di Yogyakarta Untuk persiapan PLAFF U16-2022 Namun pelatih Bimah Sakti mengaku belum bisa menentukan starter pemain buat laga perdana Filipin U16 akan menjadi lawan pertama yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia Bimah menilai sekuat Timnas Indonesia U16 memiliki kemampuan yang setara Oleh karena itu, ia harus cermat untuk menentukan sabas nama yang akan turun sejak menit awal di laga versus Filipin Soal pemain siapa yang main besok? Saya bingung terus terang Kali ini saya bingung, dalam artian bingung bukan berarti jelek Maksud saya tim ini lebih merata, kata Bimah Semuanya bagus Jadi pelatih harus bisa meramu mereka dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Mudah-mudahan jadi kekuatan Timnas Indonesia U16 Lanjut, Bimah menambahkan Saya sampaikan ke pemain Semua pertandingan adalah penting Kita pertama melawan Filipin Dan itu sangat penting Tidak ada yang boleh menganggap remi lawan Kemudian tanggal 3 kita main lagi melawan Singapur Sama juga tidak anggap remi Semua sama, ucapnya Semua lawan saya pikir berat Kita masih buta dengan Filipin dan Singapura juga Tapi mereka saya pikir juga mempersiapkan timnya dengan baik Terpenting kita fokus di setiap pertandingan Karena setiap pertandingan adalah penting Lanjutnya menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!